Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan beribumi Indonesia Menganggap kita beribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemuda Jawa Barat, hai pemuda-pemuda Paca Jalan Hai putra putri Siliwangi, hai putra putri Aceh, hai putra putri Sumatera, hai putra putri Kalimantan, hai putra putri Sulawesi, hai putra putri Maluku, hai putra putri Papua, hai putra putri Nusa Tenggara, hai putra putri Bali, hai putra putri Madura, hai putra putri Tanah Jawa Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri Kemudian negeri ini kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri dengan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian Tidak boleh, dalam negara yang disebut negara kesatuan Republik Indonesia ini Orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur Tidak boleh, kita adalah sama Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam Dan Adam berasal daripada tanah, maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat Yang membedakan kalian dengan yang lainnya, hanyalah ilmu pengetahuan kalian Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian Bukan nasab dan darah kalian Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka Maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian Di hadapan Allah kita adalah sama Tidak boleh, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia Tidak ada, di dalam ajaran Islam Ta'lihul inas wa ta'nisul ilah Tidak ada menuhankan manusia Dan memanusiakan Tuhan Yang ada adalah, kita wajib untuk tunduk dan patuh Hanya kepada Allah SWT Tidak ada menuhankan manusia